Kakek berinisial MM, korban penikaman di Lembang, Jawa Barat, ternyata adalah seorang purnawirawan TNI. Korban diketahui merupakan seorang purnawirawan TNI Angkatan Darat. Saat kejadian, korban berstatus sebagai seorang karyawan swasta di sebuah toko mebel di Lembang. Kapitumas Polda, Jawa Barat, Kombespol Ibrahim Tompo mengatakan pelaku tidak mengenal korban. Saat kejadian, korban sedang memarkirkan kendaraan di depan rumah pelaku. Tak lama, seorang karyawan pelaku menegur korban agar tidak parkir di depan pintu masuk. Namun, teguran tersebut diindahkan korban sehingga membuat pelaku marah. Sempat terjadi cekcok antara korban dan pelaku hingga akhirnya pelaku gelap mata dan menikam korban. Sebelumnya, tidak ada yang tahu terkait identitas jelas korban. Namun, di kartu identitas korban tercatat sebagai purnawirawan TNI. Semasa hidup, pria yang kerap disapa babe itu cenderung tertutup dan carang mengobrol. Sejauh ini, rekan korban hanya mengetahui korban merupakan seorang perantau dari Jawa Tengah.